Linaan April akhirnya buka suara terkait tuduhan bullying yang dialami mantan anggota Li Yunjo. Halo, ini Linaan. Maafkan aku yang butuh waktu lama untuk akhirnya menulis sesuatu. Alasan terbesar mengapa saya tidak membagikan posisi saya selama ini adalah karena saya percaya pada April dan saya menunggu tanggapan perusahaan. Saya tidak berpikir itu pantas bagi seorang individu untuk menanggapi seluruh tim, dan saya masih berpikir seperti ini. Namun, saya pikir itu di tempat saya untuk mengatakan sesuatu untuk penggemar saya, yang mungkin mempercayai sesuatu yang berbeda dari kebenaran dan untuk mencegah spekulasi lebih lanjut. Saya akan meninggalkan pikiran saya secara singkat. Saya tidak ingin menyebutkan semua yang telah terjadi, tetapi saya tidak melakukan semua itu. Tidak ada apa-apa. Saya benar-benar ingin mengatakan satu hal ini. Linaan juga menceritakan bagaimana sampai sekarang. Dia selalu sangat berhati-hati dengan cara dia berbicara dan menampilkan dirinya di depan umum. Saya pikir saya harus berhati-hati berbicara tentang hal-hal yang terjadi dari masa lalu sampai sekarang. Berbicara tentang masa lalu dan berbagi perasaan dan emosi yang saya alami sebagai anggota Girl Group itu sulit. Pada Mei tahun 2015, saya bergabung dengan perusahaan sebagai trainee ketika saya berusia 17 tahun. Saya hanya berlatih selama 3 bulan sebelum berdiri di atas panggung pada bulan Agustus. Itu semata-mata tanggung jawab saya untuk beradaptasi dengan situasi asing yang muncul. Sejak saya debut di usia muda, saya tidak berpengalaman dalam banyak hal dan canggung. Setelah 7 tahun kegiatan, saya mencoba menunjukkan kepada semua orang seorang Linaan yang jujur setiap saat. Terkadang, saya malu untuk mengungkapkan perasaan jujur saya. Tetapi saya bisa mendekati penggemar saya, karena saya menerima banyak cinta. Terakhir, Naan menceritakan bahwa dia telah belajar banyak melalui kejadian ini, dan akan menjadi orang yang lebih percaya diri di masa depan. Melalui kejadian ini, saya telah belajar beban yang datang dengan menjadi publik figur. Ini semua tentang ketekunan dan bekerja keras setiap saat untuk membuat impian Anda menjadi kenyataan. Akibat kejadian ini, saya berulang kali bertanya pada diri sendiri apakah saya banyak kekurangan. Jawaban saya membuat saya berpikir saya harus menjadi orang yang lebih percaya diri. Mulai sekarang, aku akan lebih mencintai diriku sendiri dan lebih dekat dengan kalian semua sebagai publik figur. Aku ingin berterima kasih banyak kepada kalian semua karena mempercayaiku dan menungguku sampai sekarang. Terima kasih. Jin Sol April buka suara untuk membantah tuduhan bullying terhadap Lee Hyun Jo, dan mengunggah surat tulisan tangan melalui akun Instagramnya. Halo, ini adalah Lee Jin Sol April. Pertama-tama, saya minta maaf karena telah membuat khawatir banyak orang atas kontroversi ini. Alasan mengapa saya diam terhadap spekulasi dan kritik sampai sekarang, adalah karena langkah hukum yang telah kami ambil, serta kami tidak dapat melepaskan pernyataan kami dan hanya bisa menunggu, setelah berdiskusi panjang dengan perusahaan. Bahkan saat ini, saat saya menulis ini, saya tidak tahu harus berkata apa. Karena apapun yang saya katakan, orang tidak akan mempercayai saya. Jadi saya tidak punya pilihan selain tetap diam. Memikirkan waktu yang kami habiskan dengan mantan anggota, saya masuk perusahaan pada Februari tahun 2015 dan dikonfirmasi untuk debut. Tanpa waktu untuk membiasakan diri, saya harus mengikuti aturan dan rutinitas tim debut dan sangat sibuk berlatih. Saat para anggota dikonfirmasi, kami hanya berlatih dan bolak-balik antara asrama dan ruang latihan karena kunjungan dan hari libur tidak diperbolehkan. Pada saat itu, saya dan sebagian besar anggota hidup sebagai sebuah kelompok dan memulai kehidupan asrama selama beberapa bulan, tanpa saling mengenal sama sekali. Dalam proses kelompok untuk mengenal satu sama lain, saya hampir tidak bertemu dengan mantan anggota. Bia